Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali dalam latihan soal seksi P3K tahun 2021 Ada pun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Kemampuan Managerial bagian pertama Jangan lupa untuk subscribe channelnya ya Terima kasih Langsung saja kita masuk ke soal pembahasannya Soal pertama Istilah Management berasal dari manage yang berasal dari bahasa dan bermakna A. Italia, manage you B. Latin, manage you C. Inggris, management D. Italia, manageare Atau KE, sanskerta, manage you Jawaban yang paling tepat adalah Italia, manage you Soal berikutnya Yang dimaksud dengan management adalah A. Ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antar manusia dengan organisasi B. Ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan misi dan visi perusahaan D. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau sumber daya manusia Atau KE, ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien Jawaban yang paling tepat adalah E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien Jawabannya adalah E Soal berikutnya Studi ilmu manajemen sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi karena alasan sebagai berikut Kecuali A. Memperlancar tugas sehari-hari B. Mencapai tujuan organisasi C. Mencapai efisiensi organisasi D. Menghilangkan potensi konflik dalam organisasi Atau KE, mencapai efektifitas organisasi Jawaban yang paling tepat adalah D. Menghilangkan potensi konflik dalam organisasi Soal berikutnya Planning, Organizing, Motivating, Controlling, Evaluasing Merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang siagian B. Henry Vail C. Luther Gallick D. Harold Kunt Atau KE, George Terry Jawaban yang paling tepat adalah Sondang siagian Menurut Harry Vail, manajemen mengandung gagasan lima fungsi utama Merancang, merorganisasi, pemerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan Menurut Luther Gallick, suatu bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis bertujuan memahami bagaimana serta mengapa manusia bekerjasama dalam menghasilkan suatu yang bermanfaat Menurut Harold Kunt, usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain Menurut George Terry, proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan Jadi jawabannya adalah A. Sondang siagian Soal berikutnya Fungsi manajemen menurut Henry Vail adalah A. Planning, Staffing, Coordinating, Reporting, Budgeting, Organizing, Directing B. Planning, Organizing, Actuating, Controlling C. Planning, Organizing, Motivating, Conditioning, Controlling D. Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling A. Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling Jawaban yang paling tepat adalah D. Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling Soal berikutnya Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya Pilih realisasi dalam melakukan tugas Hal tersebut merupakan manfaat A. Coordinating B. Planning C. Organizing D. Actuating, atau K. E. Controlling Jawabannya paling tepat adalah Organizing Coordinating Coordinating adalah upaya mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal Planning artinya Suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Organizing artinya Rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan Actuating artinya Tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai yang direncanakan Jadi jawabannya adalah Organizing Soal berikutnya Prinsip The Right Man on the Right Place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling B. Planning C. Organizing D. Actuating E. Motivating Jawaban yang paling tepat adalah Organizing Soal berikutnya Fungsi manajemen yang pertama kali harus dilakukan manajer untuk menjalankan organisasi secara efektif dan efisien adalah A. Controlling B. Planning C. Actuating D. Organizing Atau ke E. Directing Jawaban yang paling tepat adalah Planning Soal berikutnya Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta Ia merencanakan penerimaan pegawai baru Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen yaitu A. Controlling B. Planning C. Organizing D. Actuating E. Motivating Jawaban yang paling tepat adalah C. Organizing Soal berikutnya Salah satu kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pimpinan Yaitu menggerakkan karyawan agar bekerja keras Dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memberikan motivasi kerja dan suasana kerja yang nyaman Hal tersebut adalah termasuk dalam fungsi manajemen A. Controlling B. Planning C. Actuating D. Organizing E. Directing Jawabannya paling tepat adalah Actuating Soal berikutnya Perhatikan fungsi manajemen di bawah ini 1. Mengetahui hasil pekerjaan 2. Mengetahui jalannya program 3. Memberi motivasi kerja 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staff 5. Membagi pekerjaan 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai Berdasarkan uraian di atas Hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling Ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 2, 6 D. 2, 3, 4 Atau KE 4, 5, 6 Jawabannya paling tepat adalah C. 1, 2, dan 6 Jadi, fungsi dari manajemen controlling adalah 1. Mengetahui hasil pekerjaan 2. Mengetahui jalannya program Dan memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai Jawabannya C. 1, 2, dan 6 Soal berikutnya Perhatikan hal berikut ini 1. Menentukan tujuan utama organisasinya 2. Membuat kerangka rencana dan kebijakan untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan 3. Mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer-manajer di tingkat menengah 4. Mengumpulkan dan mengatur sumber daya organisasi 5. Bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi 6. Sebagai penghubung dengan dunia luar Hal tersebut merupakan fungsi dari A. Organizing B. Top Management C. Lower Management D. Middle Management Atau KE Personalia Jawaban yang paling tepat adalah Top Management Atau Management Puncak Soal berikutnya Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen B. Dewan Komisaris C. Manajemen Menengah D. Manajemen Puncak Atau KE Manajemen Tingkat Bawah Jawaban yang paling tepat adalah D. Manajemen Puncak Soal berikutnya Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini 1. General Manager 2. Dewan Direksi 3. Kepala Bagian 4. Pengawas Lapangan 5. Supervisor 6. Mandor Yang merupakan bagian dari middle manajemen Yaitu A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 3 dan 4 Atau KE 4 dan 6 Jawabannya paling tepat adalah B. 1 dan 3 Soal berikutnya Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia teknis dan konseptual di bawah lower manajemen B. Kemampuan teknis melebihi lower manajemen C. Teknis melebihi lower manajemen dan top manajemen dan tidak ada keterampilan manusiawi D. Konseptual melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusiawi Atau KE konseptual melebihi top manajemen Jawaban yang paling tepat adalah D. Konseptual melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusiawi Soal berikutnya Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan organisasi dan evaluasi B. Formal informal dan teknis C. Konseptual formal dan teknis D. Formal teknis dan manajerial Atau KE konseptual kemanusiaan dan teknis Jawaban yang paling tepat adalah E. Konseptual kemanusiaan dan teknis Soal berikutnya Tingkatan manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing B. Top manajemen C. Lower manajemen D. Middle manajemen Atau KE personalia Jawaban yang paling tepat adalah C. Lower manajemen Soal berikutnya Perhatikan unsur pekerjaan ini 1. Direktur utama 2. Mandor 3. Pengawas lapangan 4. Kepala bagian 5. Supervisor 6. Dewan direksi Yang merupakan bagian dari lower manajemen Yaitu A. 1, 2, dan 3 B. 2, 3, dan 4 C. 2, 3, dan 5 D. 2, 4, dan 6 Atau KE 3, 5, dan 6 Jawaban yang paling tepat adalah C. 2, 3, dan 5 Soal berikutnya Perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja Pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia Untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi B. Manajemen produk C. Manajemen keuangan D. Manajemen pemasaran Atau KE Manajemen personalia Jawaban yang paling tepat adalah E. Manajemen personalia Soal terakhir Menentukan sumber dana yang diperlukan Mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan Atau penyusunan anggaran pengeluaran Dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan Merupakan langkah yang ditemukan oleh manajemen A. Manajemen administrasi B. Manajemen produk C. Manajemen keuangan D. Manajemen pemasaran Atau KE Manajemen personalia Jawaban yang paling tepat Adalah Manajemen keuangan Alhamdulillah Selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Jazakumullah khairan 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 Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan